Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, menyiapkan Master Plan Kota Baru ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Arinal berjanji akan mengupayakan Kota Baru dilanjutkan kembali. Sikap ini menjawab desakan DPRD Lampung untuk melanjutkan pembangunan Kota Baru yang mangkrak. Wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan terus diupayakan kembali oleh Gubernur Arinal Junaidi. Arinal menginginkan Kota Baru yang sempat mangkrak dan tidak dilanjutkan akan dilanjutkan kembali pembangunannya. Bahkan Arinal menyatakan akan segera bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membahas Kota Baru. Arinal juga akan membawa Master Plan Kota Baru kepada Menteri Basuki Hadi Mulyono. Gubernur Arinal menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara saja bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, seharusnya pemindahan Ibu Kota Provinsi Lampung juga bisa dilakukan. Oleh karenanya ia berharap pemerintah pusat bisa menyetujui untuk melanjutkan kembali pembangunan Kota Baru tersebut. Saya ingin dan kita semua ingin. Ia pun menambahkan bila Kota Baru dilanjutkan nantinya diharapkan bisa menjadi kota yang berkembang seperti Alam Sutera, Bintaro, maupun BSD di Tangkerang. Sementara anggota DPRD Lampung asal fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah Provinsi Lampung untuk melanjutkan pembangunan Kota Baru. Jika pembangunan tidak dilanjutkan, aset milik pemerintah Provinsi Lampung ini bisa menjadi temuan BPKRI Perwakilan Lampung. Sementara Gopandor saat ini, Arinal Junedi, menjadi salah satu konseptor saat kepemimpinan Gopandor Lampung, Sahrudin Z.P. lalu. Terpisah mandeknya pembangunan Kota Baru menjadi fokus anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan di pemerintah saat ini. Melalui salah satu anggotanya, Watoni Nurdin meminta pemerintah Provinsi Lampung melanjutkan pembangunan Kota Baru. Yang sekarang, salah satunya Pak Arinal juga merupakan bagian dari sebuah pelaku juga pada saat itu yang diberi tanggung jawab oleh Pak Gubernur, Pak Sahrudin waktu itu, untuk mempersiapkan lokasi lahannya kan gitu. Nah, di satu sisi Pak Arinal juga sebagai Gubernur yang sekarang itu kan mempunyai semacam komitmen pada saat PTN Properties di PDI Perjuangan juga, dia salah satunya yang dikedepankan adalah komitmen dia akan menyelanjutkan. Kelanjutan pembangunan Kota Baru juga pernah disampaikan Arinal Junedi saat berkampanye. Diketahui pembangunan Kota Baru tidak tersentuh sama sekali semanjak kepemimpinan Gubernur Lampung sebelumnya, Emery Dovicardo. Galih Prihantoro, Henry Wibowo melaporkan. Terima kasih telah menonton!